Intro Intro Ini kalo sore Ini kalo rame Terlalu rame Intro 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 Halo assalamualaikum Welcome back to my channel fitri helana Oke guys jadi Kali ini kan kemarin Belum lama aku bikin itu ya Give way tanya jawab Di facebook Atau apa gitu kan Terus banyak sekali yang kasih komentar Sebenernya komentarnya semuanya bagus Tapi aku mau pilih beberapa gitu kan Yang bener-bener mewakili Tentang pertanyaan seputar aku bekerja di Taiwan Jadi kan dari dulu juga pengen banget bikin Tanya jawab seperti ini Cuma waktunya emang gak sempet Nah hasil kemarin belum lama aku udah bikin give waynya Dan alhamdulillah udah diumumin juga ya Jadi ini aku mau bahas Apa aja sih yang mereka tanyakan Dan insya Allah aku bakalan jawab satu persatu ya Nah ini aku mau jawab Pertanyaan dari Bunda Yuliana Al-Fazri ya Karena dia juara satu juga Sama ini ya Ada Bunda Deyanisa Oke pertanyaannya seperti ini Kalian kenal dari saya Yang mau saya tanyakan Sebelum Bunda ke sana Butuh berapa lama sih Bunda belajar bahasa asingnya Kedua Bekerja di negeri orang dan jauh dari keluarga Pastinya gak mudah buat Bunda Yang mau saya tanyakan Bagaimana cara Bunda tuh menguatkan semua orang Terutama anak Bunda Dan ada lagi pertanyaannya Bunda kan sering tuh bikin channel Youtube Itu bikinnya saat jam istirahat Bunda Apa Bunda khusus minta izin untuk buat channel Bunda Nah terus ini ada lagi Oke aku jawab satu persatu dulu ya Jadi pertanyaannya ada sekitar 6 ya Nah yang pertama Pertanyaannya Sebelum Bunda ke sana butuh berapa lama sih Bunda belajar bahasa asingnya Jadi gini teman-teman Untuk belajar bahasa asing Kita kan di sana ada tempat khusus ya BLKLN Di sana Atau kita biasa sebutnya penampungan Ini kita setiap hari belajar Dan handphonenya itu kita kumpulkan Biasanya Sabtu minggu baru bisa pegang handphone Jadi bener-bener kita tuh fokus Sabtu juga kadang cuma setengah hari Tapi kalau minggu itu full Jadi kita bener-bener fokus Walaupun sebenarnya Kalau untuk bahasa sendiri Kita bisanya itu pas udah di sini Kalau masih di sana kan masih kita kepikiran Keluarga, anak, atau apa aja gitu Jadi belum terlalu nyantol ya Tapi alhamdulillah karena udah Kebiasaan sehari-hari kita bicara Akhirnya bisa sendiri Walaupun kalau menurut saya pribadi itu belum terlalu mahir guys Oke dan untuk pertanyaan kedua Di sini ada pertanyaan Bekerja di negara orang dan jauh dari keluarga pastinya nggak mudah Yang saya mau tanyakan bagaimana cara bunda untuk menguatkan semua orang Terutama anak Kalau untuk bahas ini ya Soal keluarga Oke cara menguatkannya Kita harus setiap hari itu harus selalu ada komunikasi buat keluarga Jadi jangan sampai sesibuk apapun Kita harus punya waktu Apalagi kita punya anak ya Waktu itu Hafidh masih umur 1 tahun Alhamdulillah setiap hari aku boleh megang HP Jadi kalau udah waktunya santai aku bisa telepon Ya untuk menguatnya sesuai dengan ini aja tujuan kita dari awal gitu kan Pengen sukses pengen ada perubahan Ya pokoknya Semangat Oke kalau untuk bikin konten atau channel itu Aku biasanya kalau waktu santai Kalau untuk keluarga majikan sendiri sebenarnya ya Mereka nggak tahu sih Cuma tahu hobinya aku Lomba ikut-ikutan lomba video atau apa mereka tahu Jadi Aku cuma memanfaatkan waktu luang Alhamdulillah disini aku udah mulai Bisa buat video atau apa gitu kan Nah lanjut lagi ada pertanyaan Seumpama kontrak bunda udah habis Apa ada kepikiran untuk kembali lagi ke sini ya ke Taiwan Jujur, jawab jujur dari hati Sebenarnya aku tuh udah pengen pulang Dan kalau dari hati mah aku udah nggak pengen pergi jauh lagi Karena tujuan aku Alhamdulillah udah tercapai Walaupun belum maksimal Intinya aku pengen cepet kumpul bersama keluarga Dan ini ada pertanyaan terakhir Cita-cita yang belum terwujud di tahun ini Pengen cepet lihat rumah finishing Fokus nabung biar bisa buat modal Dan buat masa depan anak nanti Oke terima kasih bunda Nah guys sekarang aku mau lanjut di pertanyaan Dari Bunda Deyanisa Ayu Pista Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Saya mau tanya Taiwan itu gimana Seperti apa ya bun Orangnya juga gimana Apa sama seperti orang-orang kita di Indonesia Dan juga kerjaan bunda disana apa Udah berapa lama Sampai bisa bikin rumah gitu kan Satu lagi yang mau saya tanyakan Satu lagi yang mau saya tanyakan Bunda kalau lihat berita di TV TKW ada yang diperlakukan tidak pantas Ada yang disiksa bahkan Ya gitu lah apa itu bener adanya Kalau lihat di Tiktok Sepertinya banyak banget warga Indonesia Yang kerja disana dan sepertinya mereka baik-baik saja Menikmati hidup mereka Oke aku jawab ya Begini Pastinya Indonesia sama disini pasti beda ya Apalagi mayoritasnya Mayoritas mereka itu non muslim Dan semuanya juga walaupun kita satu negara Pasti adalah perbedaan Dan perbedaan Aku nggak bisa menjelasin banyak hal Karena aku juga Terlalu mengenal lebih Lebih luas lagi Oke pokoknya ya berbeda Nah tapi Indiknya mereka juga baik kok Welcome sama kita Kalau kitanya itu jujur Kerjanya cekatan baik Dan yang pasti tetap prioritaskan Pasien yang kita jaga Berapa lama aku kerja disini Sampai bisa bikin rumah Oke sebenernya kalau dihitung Aku udah 3 tahun setengah ya Jadi kalau nyampe Juni Nyampe Juni 2021 Kalau nyampe Juni 2021 Aku disini udah 4 tahun guys Ya Jadi aku udah 4 tahun Kalau untuk sampai bikin rumah Alhamdulillah Jadi kita tuh kerja di Taiwan kan ada masa potongan Masa potongan selama 9 bulan Taunya aku kurang lebih setahun itu Anggeplah uangnya kita udah buat ini itu ya Jangan dihitung Jadi aku mulai nabung Dari pertengahan 2019 Itu ya nabung sebisanya lah Berapapun tiap bulan Aku nabung buat beli material Dan Alhamdulillah Kemarin baru bisa terwujud Bisa bikin bangun rumah Walaupun belum sampai finishing Sebenernya kalau suami sendiri mintanya Kalau nanti aku pulang baru bisa bikin Atau apa ya Jangan cepet-cepet katanya Tapi Kalau apa ya Menurut aku kalau di nanti-nanti itu kan Pasti ada aja kebutuhan Apalagi kita kerja tuh butuh semangat Sekarang kan udah lihat rumahnya terbangun Kayak gitu udah Alhamdulillah seneng gitu Kerjanya juga jadi tambah semangat Jadi kita bisa buktikan kalau Kita pergi jauh pun kita nggak sia-sia Gitu loh Oke Nah untuk ini pertanyaan terakhir Katanya kan banyak ya Di berita TV begini begitu Yang tidak pantas atau apa Alhamdulillah aku sendiri bertemu dengan orang-orang yang sangat baik Mereka itu sangat sopan Gak pernah yang gimana ya Balik lagi ke sebenernya kita ya Masing-masing kita menyikapi Bos kita atasan kita Bagaimana cara tutur kata Dalam berpakaian Dalam berpenampilan Dan pokoknya kita tuh harus Sadar diri Kalau kita kan disini bekerja gitu kan Alhamdulillah selama ini Baik-baik aja nggak pernah ada masalah Thank you Pokoknya kita harus ambilnya positifnya ya Kalau masalah yang ada yang negatif begini gitu Balik lagi ke nasib mereka masing-masingnya Kita doakan semoga semuanya Para pejuang devisa Yang ingin sukses Bisa pulang ke rumah Sesuai dengan apa Yang mereka inginkan Bisa tercapai impian mereka Guys ini ada pertanyaan dari Bunda Rahayu Gimana Bunda bisa memutuskan untuk pergi ke negeri orang Demi sebuah harapan dan impian Harus meninggalkan keluarga di tanah air Mungkin kalau secara emosional itu tidak gampang ya Bund Tapi demi niat dan tekad Bunda tawakal merima takdir yang Allah berikan Dan bagaimana cara untuk memberi pengertian kepada anak Agar tidak memberi respon negatif terhadap Bunda Pergi bukan untuk meninggalkan Pergi untuk masa depan mereka juga Bagus banget Oke Aku ini ya Aku jawab ya Awalnya Jadi Aku sama suami sebenarnya kan Dari keluar sekolah gitu ya Dari keluar SMA Kita tuh udah kerja Aku kenal dia dari 2007 Udah lama juga dari masih SMA Walaupun dia Jawa Tengah Aku Jawa Barat Tapi Sudah takdir Alhamdulillah Jadi pacaran Sampai nikah Sampai punya anak Ya kita udah Udah takdir Allah Dan waktu itu kan namanya Kita merantau Kita cuma bisa ngekos gitu kan Atau ngontrak juga dalam satu kotak gitu ya Satu petak Kita mikir bertahun-tahun kita kerja Dari 2007 ya Makanya pertengahan 2008 Sampai Sebelum aku berangkat Berarti 2016 mungkin ya Kurang lebih 2015-2016 lah Kok aku mikir masa sih Tiap bulan kita harus Bayar kostan terus Bayar kontrakan gitu kan Masa sih harus gini-gini terus Gak ada perubahan Kita tuh bukannya diem ya Suami juga udah kerja Jadi karyawan tetap Ya udah kurang lebih 7 tahun atau 8 tahun Kerja Saya juga kerja Kita sama-sama punya penghasilan Tapi namanya Kita kan pasti punya impian Pengen punya rumah Walaupun sederhana Minimalis Tapi bisa ditinggali Untuk keluarga kecil kita Kelap gitu kan Nah maka dari itu Aku juga Gak tau mungkin nih udah Jalan Allah ya Udah itu garis Allah Aku harus meninggalkan Di saat Anak aku masih usia 1 tahun Kalau boleh milih mungkin Mendingan aku waktu masih single dong Belum nikah Atau Pas masih Belum punya anak gitu ya Kita pergi jauh Atau kemana Tapi namanya Hati kan belum tergerak Belum ada kepikiran Gimana yang penting Waktu dulu kan Bisa nabung Bisa nyenengin keluarga gitu Nah akhirnya aku izin sama suami Alhamdulillah Alhamdulillah dikasih restu Ijin sama keluarga juga Dan semuanya Alhamdulillah dimudahkan Walaupun ya pasti Ada aja ya Ujiannya Ujian sebelum Rangkat kesini tuh Masya Allah Pokoknya luar biasa Alhamdulillah Sekarang aku udah bisa Metik hasilnya Dari perjuangan itu Ini ya Bagaimana cara Memberikan pengertian Untuk anak Agar tidak memberi Respon negatif Alhamdulillah Selama ini Hampir 4 tahun Aku disini Karena setiap hari Aku selalu komunikasi Sama suami Setiap hari Aku selalu minta Untuk video call Dan suami juga Selalu kirim foto Video Apapun aktivitas anak aku Semuanya dia kirim Alhamdulillah Jadi dia tuh tau Ya Anak aku tuh tau Bundanya dimana Waktu itu sih Sempet kok ya Bunda gak pulang-pulang sih ya Kapan Bunda pulang Esau Sedih Sedih banget Tapi gimana ya Nanti ya Bunda lagi ngumpulin uang dulu Nanti Bunda pulang ya dek Gitu kan Alhamdulillah Jadi dia tau gitu kan Bunda kerja jauh Lagi nyari uang Pokoknya semangat Kalian yang Kumpul dengan keluarga Manfaatkan waktunya dengan baik Karena Nasib orang rantau itu Kalau udah rindu Kangen sama keluarga Apalagi punya anak Aku gak bisa jelasin Mungkin selama ini Kalian lihat Aku kan happy Selalu ceria Ya Untuk penyemangat diri aja Kita gak boleh ngeluh Ngeluh cukup sama Allah Sama keluarga Terutama suami Yang bisa menguatkan Pokoknya selalu minta doa restu Sama siapapun keluarga kita Agar kita dimudahkan Diberikan kelancaran Dan sukses Kita pulang nanti ke tanah Terima kasih Bunda Aku mau tanya LDR sama suami Pasti banyak Permasalahannya Kadang ada curiga Khawatir Dan kadang ada rasa Tidak percaya Nah yang saya pertanyakan Gimana biar rasa curiga Khawatir Dan rasa tidak percaya Itu membuat kita yakin Kalau memang benar Yang disana itu Baik-baik aja Mohon jawabannya Soalnya saya baru LDR 3 bulan Tapi banyak omongan tetangga Yang aneh-aneh Terima kasih Oke Aku mau jawab ya Bunda Nurhasana Jadi Kita membangun hubungan itu Berdasarkan komitmen ya Apalagi Kita ingin pergi jauh LDR Aku udah ngerasin LDR Dari masa pacaran Dari pas udah nikah juga Karena aku kan pas hamil juga pulang ke Cirebon Dan kita bener-bener Udah sering banget LDR apalagi sekarang ya Dalam waktu yang cukup lama Beda negara Itu yang pertama ya Untuk menjaga hubungan tetap Aman Tetap romantis Tetap langgang Kita tuh harus selalu komunikasi Aku selalu bilang sama suami Sesibuk apapun Padahal kalau di Indonesia kan Mau tidur ya nyenyar Mau apa gitu kan Terserah ya Pasti lebih banyak santainya dibanding kita Yang Ada kontrak sama orang gitu ya Tidur aja kadang Ada waktunya Waktunya tidur Waktunya kita santai Kadang susah Di Indonesia santai Mau telepon Kitanya masih sibuk Nah itu Pokoknya terus sibuk apapun Aku selalu bilang Gak bisa telepon Gak bisa video tolong Selalu SMS Walaupun cuma satu kali Masih tau gitu kan Apa kabar atau apa Pokoknya tiap hari Syukur-syukur Setiap saat tuh selalu ada Mau jualan Mau setiap pagi Mau istirahat Itu sebagai penyemangat Dan alhamdulillah untuk Aku Menghilangkan Rasa khawatir curiga yang aneh-aneh Aku selalu berdoa Selalu berdoa Semoga hubungan aku tuh selalu Langgem Tidak pernah ada Masalah apapun Jadi kita tuh saling mendoakan Ya Kita pokoknya selain komunikasi Pokoknya Kepercayaan Itu penting banget Udah komitmen kita berdua Kalau ada salah satu yang Sudah Melanggar gitu kan Ya udah Mau gimana lagi Dan kita pasrahkan sama Allah Karena jodoh Mau terejepi semuanya Udah Allah yang atur Alhamdulillah Sampai sekarang Hampir tiap hari Bukan hampir tiap hari Emang setiap hari Apa tuh selalu komunikasi Mungkin Kalau orang lain bosen Alhamdulillah Tidak pernah ada rasa bosen Selalu berdoa Jangan pernah ada Hilang rasa Atau apapun Sama suami Sama keluarga Jadi tiap hari Aku tuh selalu Kadang aku yang duluan gitu kan Tak kabar Atau apa Pokoknya sekedar Komunikasi Hingga saat ini pun Udah tau kesibukan masing-masing Waktu istirahat Waktu sibuk Semuanya Aku udah tau sama suami Jadi kita bisa atur waktu Sebaik mungkin Saat kita bisa Telepon gitu kan Oke terima kasih Halo guys Nah ini ada Pertanyaan dari Bunda Asri Vanessa Assalamualaikum Bunda Helen Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Penasaran banget ya Sering banget nanya Tapi aku belum sempet jawab ya Kan Bunda Helen kerja di Taiwan Sebagai perawat lansia Ya atau kakek Yang saya tanyakan Segala sesuatu tentang kakek Adalah urusan Bunda Helen Yang bikin saya penasaran Apakah Bunda sendiri Yang mandiin Terus kalau Kakek itu ya Berarti Berarti Bunda juga Kain membersihkannya Semangat Bunda Semoga Allah Semoga Segala urusan usaha Bunda diri doa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alam Terima kasih Bunda Asri Jadi Ya Aku mau jawab Jadi di Taiwan itu Sebenarnya Prioritas pertama Pekerjaan kita itu Sebagai Perawat lansia Orang sakit Jadi untuk pekerjaan kayak PRT Bersi-bersi rumah itu Nomor sekian Ya Kadang kita ya inisiatif sendiri Walaupun kita Enggak disuruh Untuk nyuci baju Atau untuk nyapu ngepel Kita inisiatif lah Enggak mungkin kan Kita diemin aja Rumah kotor Atau apa gitu kan Jadi harus bener-bener Inisiatif Dan itu emang Selalu tugas utama Yaitu Mandiin Ganti baju Semuanya Minum susu Minum obat Apalagi Kalau yang pasiennya parah Dulu kan Pasien aku emang parah ya Sampai ada sedot dahak Ada yang setiap hari Aku bopong-bopong Setiap hari jalan-jalan Pakai kursi roda Pokoknya Udah aku Udah Keliling-keliling ya Udah aku rasain Dan aku tuh orangnya Gak pernah nolak job Apapun pekerjaan aku Aku selalu oke Aku mau Tahu semua pekerjaan Merawat lansia itu Seperti apa Walaupun sebenernya kan Kita tuh Gak ada pengalaman Tapi dari belajar Kita jadinya bisa Karena suatu saat Siapa tahu Nanti Kita Kan bisa dipraktekan Untuk keluarga kita Terutama Menjaga orang tua kita Telak ya Tuh Semoga Bunda Asri Paham ya Pokoknya semuanya emang Saya yang Melakukannya Kecuali kadang Ada yang gak sanggup Mengangkat pasien yang berat Biasanya dibantu Atau kadang kan Kursi yang buat Mandi itunya Gak ada pengaman Kita butuh dua orang Ya Sebenernya aku ada Tai Tai Dia yang ikutan bantu Karena emang Kursi buat mandinya itu Gak ada pengaman Jadi Tai Tai yang Ngucurin air Ngiramin air Aku yang Mandiin kakek Gitu Lanjut lagi Tapi aku gak bisa Kayaknya gak Gak bisa Ini ya Semuanya dijawab Karena waktunya juga Aku udah sore Udah mau pulang Ini aku lanjut Pertanyaan dari Bunda Fitri La Fitne Pertanyaanku Selama Bunda merantau Di negeri orang Selain jadi seorang caregiver Apakah Bunda pernah punya Pengalaman kerja yang lain Atau hanya sebagai Perawat nansia aja Selama ini kan Bunda Pindah-pindah tempat kerja Apakah pernah ada pengalaman kerja yang lainnya Gimana sih cara Bunda bagi waktu Untuk jadi youtuber Dan menjadi caregiver Apakah menjadi youtuber tidak mengganggu pekerjaan Bunda selama ini Oke Jadi Selama disini ya Aku cuma kerjanya sebagai perawat nansia aja Kalau ke Taiwan itu Ada juga yang jobnya di pabrik Terus kadang ada juga yang majikannya punya restoran Punya kebon Macem-macem Tapi sebenernya tugas pertama kita itu Adalah jaga lansia Ada juga yang fokus jaga anak Sesuai pengalamannya ya Jadi kalau kita nggak bisa Jangan langsung nolak Jalanin dulu Tapi yang penting mah pertama itu Ada orang sakit yang kita jaga Karena kalau di luar itu Sudah melanggar Misalkan kita nyampe disini Nggak ada orang sakit Kita disuruhnya bersih-bersih 24 jam Atau gimana itu Sebenernya udah melanggar ya Karena melanggar raturan Kita disini kan jaga Jaga lansia Jaga orang sakit Ya aku pindah-pindah terus Pindah-pindah tempat kerja terus Karena bukan Bukan aku yang nggak mau Dikarenakan kadang pasiennya ada yang meninggal Ada juga pasien yang bener-bener berat Kita jaga sampai kita kurang istirahat Sehingga dari pihak keluarga majikan sendiri itu Mengikhlaskan kita gitu kan Mereka sendiri yang menjaga Akhirnya mau nggak mau Karena nggak ada masalah ya kita Balik ke agensi Tapi kan kita langsung dicarikan pekerjaan Karena emang bukan masalahnya kita Bukan ada kesalahan gitu kan Karena emang sebenarnya kita juga butuh istirahat Disini kita bukan robot Jadi dari bos sendiri Pernah waktu itu aku jaga Nenek yang ada sedot dahak disini Ini di lubang ya Airnya di lubang Jadi setiap saat dia tuh batuk Selalu keluar Gitu ya Air liurnya Mau nggak mau aku harus sedot Setiap hari aku bersihin Jadi setiap hari aku bersihin Jadi Aku kurang istirahat gitu Jadi aku ngusulin Aku pengen pindah Alhamdulillah Jadinya Ya Seperti ini Kadang Ada juga Jaga nenek Baru berapa bulan Dia alhamdulillah Nenek sehat Yang tadinya pakai selang kencing Yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain Udah bisa jalan Udah bisa mandiri Mandi sendiri semuanya Jadi Katanya Udah nggak perlu lagi dijaga Akhirnya Balik lagi ke agensi Kita pindah Cari yang baru Tapi nggak pernah lama Alhamdulillah Terima kasih Jadi Apapun pekerjaannya Bukan kita yang pengen pindah Ini nggak cocok langsung pindah Selama ini aku nggak pernah loh Minta yang Baru kerja gini Seberat apapun pekerjaan aku Oke aja aku jalanin Thank you Bagi waktunya Alhamdulillah kalau untuk Jadi youtuber Mengganggu pekerjaan itu Nggak Nggak ya Nggak mengganggu Jadi kita cari-cari waktu Ketika istirahat Santai Kita Ijin Atau pas Kebetulan lagi beli makanan di luar Jadi sekalian ngevlog Terus kalau pas santai Baru bisa edit-edit Jadi bukan mengganggu Pas lagi kita kerja Karena Kita juga sadar diri Apalagi di kamar aku banyak loh Ada CCTV nya Di ruang tamu Di dapur Jadi itu tetap Aku tetap Utamakan pekerjaan Jadi Cari waktunya ya pas Saat ruang aja Terima kasih Halo Ini ada pertanyaan dari Bunda Faridatul Mutmainah Bismillahirrahmanirrahim Bolehkah saya bertanya Boleh Oke Kenapa Kak Helen Bisa memilih pekerjaan di Taiwan Harus di luar negeri Padahal suaminya sudah bisa dibilang Memiliki pekerjaan yang lumayan makan Atau berpenghasilan di atas Tandar tetap Kenapa Kak Helen lebih memilih Berjuang di negeri orang Apa yang motivasi Kak Helen Harus berhijrah Harus berhijrah ke negeri orang lain Sampai merelakan tidak bersama keluarga Oke Pertanyaan pertama ya Kenapa bisa memilih pekerjaan di Taiwan Atau di luar negeri Pokoknya aku Seperti pertanyaan sebelumnya ya Aku sama suami itu Bukan nganggur Jadi memang kita sama-sama Udah bekerja Tapi tau sendiri kan Penghasilan kita di sana ya Di tanah air kita Apalagi Bukan di kota gitu ya Bukan di Jakarta Apalagi Ya penghasilannya Masih cukup Buat sehari-hari aja Buat makan Buat bayar kosan Walaupun ada sisa ya Paling berapa Walaupun kita berdua bekerja ya Kita kan Pengen gitu Punya rumah sendiri Atau apa Jadi itunya Niat awal aku ya Karena emang Pengen punya rumah Jadi Aku memutuskan Untuk pergi Kerja Kebetulan ya Waktu itu yang lagi ramai di Taiwan Alhamdulillah Emang cocok di sini Dibandingkan Apa ya Belum Belum ada kepikiran Pengen kerja di mana gitu Waktu itu Karena banyak temen juga Temen saudara Yang kerja di Taiwan Akhirnya Aku ikutan ke sini Alhamdulillah Kalau suami Suami emang Udah Udah jadi karyawan tetap Tapi Semenjak aku memutuskan Kerja di sini Beliau Memutuskan Untuk Rishen Dikarenakan Dia ingin Menjaga Hafiz Ya Dia gak mau Hafiz dititipkan Ke neneknya Kakeknya Yang di Cerebon Atau di Tegal Atau di orangtuanya Dia pengen bener-bener Menjaga sendiri Ngurus sendiri Dia bilangnya Masa sih bundanya gak ada Terus Ayahnya juga fokus kerja Kasian gitu Kurang kasih sayangnya Terima kasih Terima kasih banyak Buat suami aku Terima kasih Udah Menggantikan posisi Aku Sebagai seorang ibu Terima kasih Atas kesabarannya Pastinya Aku Kalian yang punya anak Pasti tau sendiri Ngurus Dari umur satu tahun ya Semuanya Dari ngasih minum susu Ganti popok Mandiin Suami aku semuanya Kecuali Beliau mau jualan Baru nitipin ke adeknya Atau orangtuanya Karena sekarang Suami aku milihnya jualan Yaitu jualan keliling Pakai motor Biar Setiap saat bisa pulang Lihat anaknya Biasanya sih Dua jam sekali Atau jam-jam sekolah Beliau jualan Dua jam, tiga jam Baru pulang Nanti nengokin Hafiz Kasih minum susu Waktu pas Umur satu Dua tahun kan pasti aktif Banget ya Pokoknya Aku ucapin banyak Terima kasih untuk kami aku Semangat Kita pasti bakalan bertemu lagi Oke Di Taiwan Yang mayoritasnya Agama lain Atau bukan Islam Bagaimana pengalaman awal Harus beradaptasi Dengan lingkungan yang Notabene nya Tidak agamis Menjumpai makanan Yang tidak halal Untuk dikonsumsi Oke Jadi kita sebelum Berangkat ke Taiwan Kan ada Pelajarannya Ada pelajaran Ada prakteknya Apa saja Mayoritas Makanan Ataupun Perbedaan Orang Taiwan Jadi kita tuh bener-bener Mempelajarinya Jangan sampai pas udah nyampe Taiwan kita kaget Gini Kita tidak tahu Itu kita tidak tahu Jadi kita ya udah Udah Menerima konsekuensinya Di Taiwan itu seperti apa Dalam masakan yang tidak halal Atau apa ya Kita udah dijelaskan Alhamdulillah ya Jujur Dari pertama kali datang Ke Taiwan Selalu bertemu dengan orang baik Boleh makan Terserah kita gitu kan Masak sendiri Beli bahan sendiri Ke pasar Dan aku pun juga Boleh pakai perudum Boleh sholat Balik lagi sih Ke Rejeki masing-masing ya Nasibnya masing-masing Karena ada juga yang Majikannya nggak boleh Pakai perudum Nggak boleh sholat Makan juga Kadang mereka yang udah sediain Wa'uluhu'alam Kita tetap berdoa Kita udah tahu disini Mayoritasnya non-Islam Jadi Kita harus pinter-pinter aja Beli makanan juga Harus banyak ngomong ya Banyak tanya Ini ada campuran Daging babinya atau tidak gitu Kalau untuk halal haram Balik lagi ke diri masing-masing Bismillah aja Sudah berapa lama di Taiwan Apa tidak was-was yang di rumah Bagaimana kalian tetap menjaga Keharmonisan Keharmonisan dan kesetiaan Dengan hubungan LDR Apa nggak was-was Sekarang kan di Indo Jamannya pelakon Maaf sekedar Oke terima kasih Kalau untuk Ini ya Aku udah jawab tadi ya Udah 3 tahun setengah Hampir 4 tahun Jadi aku hampir 4 tahun disini Kalau untuk hubungan Insya Allah Aku udah dari hati Kita udah komitmen Kita harus bener-bener Jaga Kepercayaan Masing-masing Pengertian Perhatian Pokoknya Itu kunci utama Hubungan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini lanjut dari Ini lanjut ada pertanyaan dari Putri Agifah Dari Bunda Putri Agifah Gunawan Bun mau tanya Selain bikin konten di Youtube Apa saja yang Bunda lakukan untuk mengisi waktu luang Bunda setelah bekerja Sejak kapan Bunda mulai menggeluti bikin dunia Youtube Kalau liburan tempat mana Kalau liburan tempat mana favorit Bunda berkumpul sama teman-teman selama di Taiwan Olahan menu apa dari masakan Indonesia yang Bunda kangenin dan bahannya juga agak sulit didapat di Taiwan Terima kasih Oke Jadi pertanyaannya untuk mengisi luang setelah bekerja Karena sekarang kan lagi fokus jalanin channel aku Jadi aku fokusnya itu kadang ya edit-edit video Terus suka nulis-nulis juga bikin cerpe novel Terus apa ya ikut-ikutan kuis atau ada informasi apapun itu ya Ya itu aktivitasnya Kalau menggeluti dunia Youtube Akun aku sendiri sebenarnya dari 2017 Tapi waktu itu cuma sekedar nonton-nontonnya aja Belum sempet bikin pengen ada channel gitu kan Lama-lama ya untuk mengisi waktu luang Karena sebelum-sebelumnya ya sebelum di boss yang ini Emang aku tuh kerjaannya lumayan lumayan sibuk banget Yaudah itu aja pertanyaannya teman-teman Terima kasih yang udah nemenin Semoga kalian sehat selalu Doa terbaik juga untuk kalian Terima kasih semuanya Ditunggu challenge-challenge berikutnya Semoga kedepannya challenge-nya tambah rame Tambah semangat Dan kalian tetep kompak Tetep kasih support yang terbaik Terima kasih buat tim challenge Youtube aku Kalian udah bersama-sama Pokoknya kalian luar biasa Thank you kalian adalah tim support aku Semoga hadiahnya bisa bermanfaat Maaf aku belum bisa ngasih sesuatu yang lebih Besar lagi Intinya aku ucapin banyak terima kasih untuk kalian semuanya Hai Kalian tau kan kemarin aku ngadain giveaway akhir tahun Dan udah ketemu siapa aja pemenangnya Semoga hadiahnya bisa bermanfaat Jadi aku mau kasih tau siapa aja sih pemenangnya Kalian bisa cek ya video ini Guys Guys jadi aku kan punya grup di Whatsapp Di WA Yaitu grup challenge Youtube Aku sebenernya bikin grup itu dari bulan Mei Dari bulan Mei hingga sekarang Alhamdulillah Grupnya tetep rame Jadi untuk mengisi waktu luang Karena aku kan kadang sibuk Jadi aku bikin video Ketika aku upload di Youtube Aku sharing Jadi mereka Semuanya itu nonton ya Aku masih otomatis mereka nonton Ada challenge challenge Ada giveaway Ada dadak Yaitu ada challenge dadakan Ada yang mingguan Pokoknya Alhamdulillah dari bulan Mei Dari bulan Mei 2020 Hingga sekarang Grupnya Tetep rame Walaupun sempet seleksi lagi Tapi banyak yang Keluar juga Mungkin Karena ini ya Namanya nonton kan Ada waktunya juga Tapi Alhamdulillah Untuk anggota aku yang ini Mereka tetep bertahan Makanya aku ngasih Sesuatu untuk mereka Sebagai tanda makasih Pokoknya aku ucapin Makasih banget ya Ini aku ngucapin Makasih banget untuk kalian Nah Semoga kedepannya Ada lagi ya Kalian tetep semangat Dan bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Channel Youtube Fitri Helen Vlogger Thailand Oke guys thank you Kita harus bisa manfaatkan Waktu dengan baik ya Apapun Kondisinya Tetep utamakan kerjaan kita Oke thank you Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Halo guys Aku malah sekarang ada disini Halo Sekarang udah mau Dan Terima kasih development Channel guys Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton